Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 5 Partai Keadilan Bagaimana Yosuan Hiang yang telah meninggalkan pulau Hang Hwang Tu menuju ke Tionggoan? Ternyata setibanya di Tionggoan, Al langsung ke markas pusat Kepang menemui Lim Pengheng, ketua partai pengemis. Lim Pengheng dan Gowihon Tiong menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan dan kehangatan. Silakan duduk, Suan Hiang ucap Lim Pengheng ramah. Terima kasih, Lim Pengcu Yosuan Hiang duduk. Bagaimana kabar mereka yang berada di pulau Hang Hwang Tu tanya Lim Pengheng sambil tersenyum. Semua baik-baik saja. Suan Hiang Lim Pengheng memandangnya. Bagaimana keadaan ayahku, apakah baik-baik saja? Beliau baik-baik saja, Yosuan Hiang tersenyum. Setiap hari pasti bermain catur dengan guruku. Oh Lim Pengheng manggut-manggut gembira. Suan Hiang, tanya Gowihon Tiong. Bagaimana Tio Bun Yang? Apakah kepandainya telah maju pesat anak itu memang cerdas sekali? Yosuan Hiang memberitahukan dia telah menguasai semua kepandain ayahnya. Oh Gowihon Tiong tertawa. Ayahnya begitu cerdas, tentunya dia pasti cerdas pula. Kakak Chia Hiang mernang luar biasa, ujar Yosuan Hiang. Sebelum aku merangkat kemari, dia telah menciptakan ilmu pedang Cip Lol Tiam Hiang, yang sangat lihai sekali. Oh Lim Pengheng tertekun. Ilmu pedang pusing tujuh kelilingnya, Yosuan Hiang mengangguk. Dia mengajarkan ilmu pedang tersebut dan Kiyo Kiyong santian P.O. Kalau begitu, Gowihon Tiong tertawa. Kepandainmu pasti sudah tinggi sekali, tinggi sekali sih tidak, namun dapat menjaga diri, ujar Yosuan Hiang merendah. Oh Ya Lim Pengheng tersenyum seraya berkata, Yosuan Hiang, maukah engkau perlihatkan ilmu pedang Cip Lol Kiam Bat itu tentu mau, Yosuan Hiang mengangguk sambil bangkit berdiri. Ia berjalan ke tengah-tengah ruangan itu, lalu menghunus pedangnya dan mulai mempertunjukkan ilmu pedang tersebut. Lim Pengheng dan Gowihon Tiong menyaksikannya dengan penuh perhatian, namun kemudian merasa berkunang-kunang dan pusing. Mereka saling memandang dengan matlah, terbelalak. Berselang sesaat, Yosuan Hiang berhenti dan kembali ke tempat duduknya seraya bertanya, bagaimana ilmu pedang Cip Lol Kiam Hoat itu sungguh luar biasa sabut Lim Pengheng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak menyangka, kalau Tio Chiai Hiong mampu menciptakan ilmu pedang, yang begitu dasyat dan lihai, bukan main itu Gowihon Tiong menghela nafas panjang, kemudian menambahkan, Aku yakin Tio Bun yang pasti seperti ayahnya, menurut kakak Chiai Hiong, anak itu malah lebih cerdas dan dirinya Yosuan Hiang memberitahukan, Ceng Im pun bilang begitu, Oh Lim Pengheng tertawa. Benarkah cucuku itu lebih cerdas dan Chiai Hiong itu memang benar? Yosuan Hiang mengangguk. Kai Au tidak. Bagaimana mungkin dia dapat menguasai semua kepandaian ayahnya? Padahal usianya baru 10 tahun, hahaha Lim Pengheng tertawa gembira. Kelak dalam rimba perselatan akan muncul seorang pendekar yang gagah dan berhati bajik lagi tidak salah, Gowihon Tiong manggut-manggut. Entah bagaimana dengan cucuku, yang ditaili tentunya berkepandaiannya tinggi juga, sahut Lim Pengheng. Yah, sayang sekali Gowihon Tiong menghela nafas panjang. Seandainya cucuku itu perempuan, engkau akan menjodohkannya pada cucuku? Benar, Gowihon Tiong mengangguk. Tapi, dia adalah cucu laki-laki, mau bilang apa Lim Pengheng, tanya Yosuan Hiang mendadak. Bagaimana keadaan rimba perselatan sekarang Hiati Hwe, perkumpulan baju berdarah, mulai unjuk gigi terhadap kaum golongan putih, bahkan ada pula yang dibunuh, jawab Lim Pengheng memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Setelah Bu Lim Sem mau mati, kita semua mengira bahwa rimba perselatan akan aman, tenang dan damai. Tidak taunya malah muncul Hiati Hwe hingga saat ini tiada seorang pun tahu siapa ketua perkumpulan itu, ujar Gowihon Tiong dengan kening berkerut. Suan Hiang, menurutmu siapa ketua Hiati Hwe itu pasti Lu Taikam, Lu Taikam kening Gowihon Tiong berkerut lagi. Apakah dia memiliki kepandaian tinggi? Kepandaiannya memang tinggi sekali, Yosuan Hiang memberitahukan. Kalau tidak salah, dia telah menguasai ilmu Ieho Aciapok, memindahkan bunga menyambung pohon, ilmu apa itu Gowihon Hang dan Lim Pengheng tertegun? Kami belum pernah mendengar tentang ilmu tersebut, Kitab Hiiho Aciapok disimpan di perpustakaan istana, dan siapapun tidak tahu bahwa kitab itu merupakan pelajaran ilmu silat yang sangat tinggi. Pada suatu hari, Lu Taikam memeriksa perpustakaan itu. Ia melihat kitab tersebut, dan karena tertarik maka dibacanya. Setelah itu, ia pun mengambil kitab itu dan terus mempelajarinya, Tahukah Heng kau berasal dan mana kitab itu? Tanya Lim Pengheng. Tidak tahu, Yosuan Hiang menggelengkan kepala dan melanjutkan, setelah berhasil menguasai ilmu itu, mungkin Lu Taikam mendirikan Hiati Hwe guna membunuh para pembesar, yang setia dan jujur, itu memang mungkin. Lim Pengheng manggut-manggut, kemudian menatapnya dalam-dalam seraya bertanya, Suan Hiang, apa rencanamu sekarang? Rencanaku adalah membunuh Lu Taikam, jawab Yosuan Hiang dengan jujur. Tapi sebelumnya aku harus pergi ke kota Hei Hang menemui para kenalan ayahku untuk berunding. Karena aku tidak mau berlaku ceroboh, MGM Lim Pengheng menganggut. Suatu tindakan memang harus diperhitungkan matang-matang. Kalau tidak, malah akan mencelakai diri sendiri. Terima kasih atas nasihat Lim Pengcu ucap Yosuan Hiang lalu bangkit berdiri. Maaf, aku mau mohon diri Suan Hiang, pesan Lim Pengheng. Apabila engkau membutuhkan bantuan, beritahukanlah kepada kami. Terima kasih, Lim Pengcu. Sampai jumpa ucap Yosuan Hiang lalu meninggalkan markas pusat Kepang dan langsung menuju kota Hei Hang. Beberapa hari kemudian, ketika Yosuan Hiang mampir di sebuah kedai teh untuk melepaskan dahaga, muncul beberapa orang berpakaian merah, dan mereka langsung mendekati Yosuan Hiang sambil tertawa-tawa. Nona, sendirian nih tanya salah seorang dan pemuda sambil menatapnya kurang ajar bagaimana kalau kami menemanimu siapa kalian bentak Yosuan Hiang dingin. Hahaha orang-orang berpakaian merah itu tertawa gelap. Nona belum kenal kami, aku memang tidak kenal kalian. Kalau begitu, salah seorang tadi membusungkan dada seraya berkata, aku memberitahukan, kami adalah anggota Hiati Hwe, Oh Yosuan Hiang tertawa dingin. Bagus, bagus memang bagus. Nah, biar kami menemanimu. Hahaha jangan di sini ujar Yosuan Hiang. Lebih baik kita ke tempat yang sepi, ke tempat yang sepi tanya orang itu sambil tertawa gembira. Ya, Yosuan Hiang mengangguk. Bagus orang itu memandang kawan-kawannya. Bagaimana? Kalian mau ikut aku ke tempat yang sepi menemani Nona ini tentu, sahut kawan-kawannya sambil tertawa gelap. Ayo wah. Mari kita segera ke tempat yang sepi itu. Kalau begitu, Yosuan Hiang bangkit berdiri, sekaligus membayar minumannya lalu melangkah pergi. Orang-orang berpakaian merah segera mengikutinya dan belakang sambil berbisik-bisik, dan wajah mereka tampak berseri. Karena aku maka dia mau ke tempat yang sepi, jadi aku yang harus lebih dulu bersenang-senang dengan dia, tidak apa-apa. Yang penting kami dapat bagian. Tapi, apakah dia kuat melayani kita semua kuat atau tidak? Pokoknya dia harus melayani kita. Hahaha. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di tempat yang sepi. Yosuan Hiang membalikkan badannya, lalu menatap mereka dengan dingin sekali. Tempat ini memang cocok sekali untuk kalian, ujarnya sambil menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalian berlima boleh maju serinta apa kelima orang itu tertegun. Kami maju serinta? Apakah nona kuat melayani kami hektometer dengus Yosuan Hiang dingin sekaligus menghunus pedangnya? Kalian semua harus mampus di sini eh mereka terperanjat. Siapa kau kalian tidak perlu tahu bentak Yosuan Hiang. Cepatlah kalian keluarkan senjata masing-masing kelima orang itu saling memandang, kemudian mengeluarkan senjata masing-masing. Lihat serangan bentak Yosuan Hiang sekaligus menyerang mereka. Ia mengeluarkan ilmu pedang Ciplol Kiam Hoat dengan jurus Ban Kiam Huitian, selaksa pedang terbang ke langit. Tampak pedangnya berkelebatan laksana kilat, dan seketika juga terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Ak-a-ah! 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 Kelima orang itu berlumuran darah. Mereka memandang Yosuan Hiang dengan matel, terbelalak, kemudian roboh dan nyawa mereka pun melayang seketika. Setelah kelima orang itu roboh, Yosuan Hiang lesat pergi, dan mayat-mayat itu dibiarkannya tergeletak begitu saja. Yosuan Hiang memasuki kota Hei Hang di saat hari sudah mulai sore. Ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba seseorang menghampirinya seraya berbisik. Engkau adalah non-ayosuan Hiang, putri almarhum Yohwayan Anda Yosuan Hiang tersentak. Aku kenalan ayahmu. Mari ikut aku bisik orang itu sambil melangkah pergi. Yosuan Hiang mengerutkan kening, namun tetap mengikuti orang tersebut dengan was-was. Berselang beberapa saat, orang itu memasuki sebuah bangunan tua, dan Yosuan Hiang terus mengikutinya. Setelah berada di dalam bangunan tersebut, orang itu mendekati dinding lalu menekan sebuah tombol kecil. Seketika dinding itu terbuka, ternyata sebuah pintu rahasia. Nonayo, mari ikut aku ke dalam ajak orang itu dan melangkah ke dalam. Yosuan Hiang mengikutinya, dan kemudian pintu rahasia itu pun tertutup kembali. Di saat bersamaan, muncullah belasan orang. Pamantan seru Yosuan Hiang girang. Ternyata ia mengenali salah seorang tua berusia lima puluhan. Orang itu bernama Tan Juliang, bekas pengawal ayahnya. Nona Hyo Tan Juliang memberi hormat. Silakan duduk terima kasih, pamantan ucap Yosuan Hiang sambil duduk. Oh iya, orang itu, dia muridku, yang ku utus jemput Nona, Tan Juliang memberitahukan. Kok pamantan tahu kehadiranku di kota ini? Tanya Yosuan Hiang heran. Salah seorang anak buahku melihatmu, lalu segera kemari melapor kepadaku, maka ku suruh muridku itu pergi menjemputmu kemari, Tan Juliang memberitahukan, kemudian memandangnya seraya bertanya, engkau kemana setelah ayahmu meninggal aku pergi ke markas pusat Kepang, lalu ke pulau Hanghuang tu belajar ilmu silat, tujuanku untuk membalas dendam, jawab Yosuan Hiang dan menambahkan, aku datang di kota ini justru ingin menemui para kenalan ayahku untuk berunding. Sungguh kebetulan aku bertemu paman di sini, oh 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 Tan Juliang manggut-manggut. Para kenalan ayahmu tersebar di mana-mana. Kini engkau telah kemari, maka akanku suruh munitku pergi menghubungi mereka, terima kasih, pamantan ucap Yosuan Hiang. Tiang Him, ujar Tan Juliang kepada muridnya. Cepatlah engkau pergi menghubungi mereka, malam ini mereka harus sampai di sini ya, guru, cu Tiang Him. Memberi. Harmat. Lalu meninggalkan ruang itu. Nona Hyo Tan Juliang menatapnya seraya bertanya, bagaimana kepandayanmu sekarang, apakah sudah tinggi sekali cukup tinggi? Jawab Yosuan Hiang. Karena menyangkut urusan yang sangat penting, maka aku akan menguji kepandayanmu. Engkau tidak berkeberatan, kan tentu tidak. Kalau begitu, mari ke tengah-tengah ruangan Tan Juliang melangkah ke sana, dan Yosuan Hiang mengikutinya. Mereka berdua berdiri berhadapan. Tan Juliang menatapnya sambil tersenyum dan berkata, Nona Hyo, sebelumnya aku mohon maaf, sebab aku terpaksa harus menguji kepandayanmu tidak apa-apa, Yosuan Hiang tersenyum. Jadi begini saja, aku berdiri di sini, Pamantan boleh menyerangku, oh Tan Juliang tertegun. Pamantan, silakan mengeluarkan senjata, aku akan melayani Paman dengan tangan kosong ujar Yosuan Hiang. Nona Hyo Tan Juliang menggeleng-gelengkan kepala. Jangan dianggap main-main lho aku tidak main-main, kalau begitu, Tan Juliang mengerutkan kening sambil menghunus pedangnya. Nona Hyo, hati-hati Yosuan Hiang tersenyum-senium dan tetap berdiri tegak di tempat. Itu membuat terbelalak yang lain, sebab kepandayan Tan Juliang cukup tinggi. Pamantan, jangan ragu. Seranglah aku ujar Yosuan Hiang karena melihat Tan Juliang ragu menyerangnya. Baiklah Tan Juliang mengangguk, lalu mendadak menyerang Yosuan Hiang dengan pedangnya. Pamantan, ujar Yosuan Hiang sambil berkelit. Pergunakan ilmu pedang andalan Paman, jangan menggunakan jurus-jurus biasa tapi, Tan Juliang tampak masih ragu. Percayalah kepadaku ujar Yosuan Hiang mendesaknya. Pamantan harus menyerangku dengan sungguh-sungguh bahkan harus pula mengeluarkan ilmu pedang andalan. Tan Juliang berpikir sejenak, kemudian manggut-manggut seraya berkata serius, baiklah. Kalau begitu, engkau barus berhati-hati ya, Yosuan Hiang tersenyum. Seranglah Tan Juliang mulai mengerahkan lewekangnya, lalu mendadak menyerang Yosuan Hiang dengan Soan Long Kiam Hoat, ilmu pedang angin puyuh, mengeluarkan jurus Soan Hang Soh Teh, angin puyuh menyapu bumi, pedang itu berkelebatan dan mengarah ke Yosuan Hiang, dan menimbulkan suara gemuruh. Sungguh dasyat dan lihai ilmu pedang tersebut, sehingga yang menyaksikan menjadi tegang seketika. Akan tetapi, tiba Cibayu Suan Hiang lenyap dan pandangan Tan Juliang, itu membuatnya terheran-heran pamantan terdengar suara Yosuan Hiang. Di belakangnya. Aku berada di sini. Kini sadarlah Tan Juliang, bahwa Yosuan Hiang berkepandayan tinggi. Maka, ia segera membalikan badannya, sekaligus menyerang Yosuan Hiang dengan jurus Soan Hang Lon Hai, angin puyuh mengaduk laut. Mendadak badan Yosuan Hiang berputar-putar melambung ke atas, sehingga Tan Juliang menyerang tempat kosong. Jagotua itu penasaran, kemudian bersiul panjang sambil menyerang Yosuan Hiang. Kali ini ia mengeluarkan jurus yang paling dasyat dan lihai, yaitu jurus Soan Hang Chien San, angin puyuh memindahkan gunung. Terdengarlah suara gemuruh, pedang itu berkelebatan mengurung sekujur badan Yosuan Hiang. Pada saat bersamaan, terdengar pula suara tawa yang amat nyaring, dan tampak badan Yosuan Hiang berkelebat laksana kilat. Setelah itu kembali diam di tempat semula, sedangkan Tan Juliang berdiri terperangah dengan mulut. Ternyata pedangnya telah berpindah ke tangan Yosuan Hiang. Nona yo. Bukan men, ujarnya kagum. Terdengar pula tepuk sorak yang ngeriuh gemuruh. Maaf, pamantan ucap yo. Suan. Hiang. Sambil mengembalikan pedang itu. Nona yo Tan Juliang menatapnya terbelalak. Aku tidak menyangka, kalau kepandayanmu begitu tinggi. Kini legalah hatiku, pamantan, Yosuan Hiang merendahkan diri. Kepandayanku tidak begitu tinggi, tetapi paman yang mengalah kepadaku, hahaha Tan Juliang tertawa gembira. Nona yo, kepandayanmu memang tinggi sekali. Aku kagum kepadamu, pamantan, wajah Yosuan Hiang kemerah-merahan. Nona yo, mari kita duduk ajak Tan Juliang. Kemudian ia pun memperkenalkan kawan-kawannya. Nona yo seru kawan-kawan Tan Juliang. Kami semua pasti setia kepadamu, kita harus menumpas siati HWE. Terima kasih. Terima kasih, ucap Yosuan Hiang terharu. Kita semua harus bersatu demi menumpas siati HWE, setuju seru mereka semua dengan penuh semangat. Kita harus menumpas siati HWE setelah larut malam, cuti yang hem pulang bersama belasan orang, yang terdiri dari orang tua, anak muda dan beberapa wanita berusia empat puluhan. Kami memberi hormat pada Nona yo, ucap mereka serentak sambil memberi hormat. Jangan sungkan-sungkan sabut Yosuan Hiang sambil tersenyum. Silakan duduk terima kasih mereka segera duduk. Ternyata di antara mereka terdapat mantan pengawal almarhum calon mertua Yosuan Hiang. Kawan-kawan Tan Juliang mulai membuka mulut. Perlu kalian ketahui, bahwa kini Nona yo sudah berkepandayan tinggi. Terus terang, aku telah menguji kepandayannya. Aku menyerangnya dengan ilmu pedang Soan Hong Kiam Hoat, tapi dengan mudah sekali dia merebut pedangku, belasan orang itu saling memandang, kelihatannya mereka tidak begitu percaya. Tan Juliang tertawa, kemudian ujarnya sungguh-sungguh. Aku tahu saudara Lim berkepandayan tinggi, maka kurang percaya akan apa yang ku katakan barusan. Namun saudara Lim boleh mengujinya, pamantan Yosuan Hiang mengerutkan kening. Nona yo, ujar Tan Juliang. Biar bagaimanapun engkau harus memperlihatkan kepandayanmu, agar mereka yakin dan mempercayaimu. Yosuan Hiang berpikir lama sekali, kemudian dalam hati ia mengakui akan kebenaran ucapan Tan Juliang, karena itu ia segera berjalan ke tengah-tengah ruangan paman-paman, ujarnya tanpa memperlihatkan keangkuhan. Aku bersedia diuji, hahaha. Bagus Lim Chin An menghampiri Yosuan Hiang. Maaf, Nona yo, aku terpaksa harus menguji kepandayanmu. Silakan paman Lim sahut Yosuan Hiang. Baik, Lim Chin An menghunus pedangnya, Nona yo, engkau menggunakan senjata apa pedang, ujar Yosuan Hiang sambil menghunus pedangnya. Apabila ia melayani Lim Chin An dengan tangan kosong, tentu akan menyinggung perasaan orang tua itu. Paman Lim, silakan menyerang hati-hati Lim Chin An mengingatkannya, lalu mulai menyerang Yosuan Hiang dengan ilmu pedang biasa. Yosuan Hiang berkelit tanpa balas menyerang, sedangkan Tan Juliang tersenyum-senyum. Saudara Lim, serang dia dengan ilmu pedang andalanmu, jangan ragu seru Tan Juliang. Lim Chin An mengerutkan kening, kemudian mulai menyerang Yosuan Hiang dengan ilmu pedang andalannya, yakni Huyun Kiam Hoat. Ilmu pedang lawan terbang, dengan mengeluarkan jurus Pek Yun Fiao Fiao, awan putih berterbangan pedang Ling Chin An terus berputar bagaikan gulungan awan mengarah ke pinggang Yosuan Hiang. Jurus itu memang dapsyat dan lihai. Akan tetapi, mendadak badan Yosuan Hiang berkelebat laksana kilat, tahu-tahu sudah berada di belakang mantan pengawal istana berusia lima puluhan itu. Betapa terkejutnya Lim Chin An. Tanpa melihat yai angsung menyerang ke belakang dengan jurus Lui Yun Kegoat, awan terbang menutupi bulan, menyusul lagi jurus Pek Yun Teh, awan putih menutupi bumi. Perlu diketahui, kedua jurus itu merupakan jurus-jurus simpanannya, yang jarang sekali dikeluarkan, kecuali menghadapi lawan tangguh. Tentu saja sangat mengejutkan Tan Juliang, Cu Tiang Hem dan penonton lainnya. Namun mendadak Yosuan Hiang bersiul panjang, kemudian pedangnya bergerak cepat sekali dan aneh pula. Itu, membuat Meta Ling Chin An berkunang-kunang dan merasa pusing. Ternyata Yosuan Hiang mengeluarkan Cip Lol Tiam Hoat dengan jurus Ong Tian M.T., Langit Hitam Bumi Gelap. Serp, serp, serp. Terdengar suara sobekan. Haa seru Lim Chin An kaget dan termundur-mundur. Wajahnya pucat-pias dan menatap Yosuan Hiang dengan metel, terbelalak. Suasana di ruang itu pun menjadi hening sekali. Memang mengejutkan, sebab pakaian Lim Chin An terdapat belasan lubang. Dapat dibayangkan, betapa dasyat dan lihainya ilmu pedang yang digunakan Yosuan Hiang. Maaf, Paman Lim ucap Yosuan Hiang. Haa haa Lim Chin An tertawa gelap setelah hilang rasa kagetnya. Nona Yo, kepandainmu memang tinggi sekali, aku tunduk kepadamu. Paman Lim terlampau mengalah ujar Yosuan Hiang sambil tersenyum bukan main kagumnya Cu Tiang Hem terhadap Yosuan Hiang. Ia sama sekali tidak menduga bahwa wanita muda itu berkepandaian begitu tinggi, sehingga membuatnya menatap Yosuan Hiang dengan metel berbinar-binar. Haa haa Tan Julia yang tertawa. Mari kita duduk semua, karena Nona Yo ingin berunding dengan kita semuanya duduk sekaligus memandang Yosuan Hiang dengan penuh kekaguman, dan mereka tampak tunduk kepadanya. Nona Yo, kira-kira apa yang akan dirundingkan Tanya Lim Chin An? Maaf, aku ingin bertanya. Kegiatan apa yang kalian lakukan selama ini Yosuan Hiang balik bertanya. Terus terang, kami melakukan pemberontakan Lim Chin An memberitahukan dengan jujur, tapi pihak Hiati HWS selalu berusaha membunuh kami. Oh oh Yosuan Hiang manggut-manggut. Kalian semua berjumlah berapa orang? Cuma 25 orang. Paman Lim, aku mempunyai suatu ide, ide apa tanya Lim Chin An dan Tan Julia yang serentak. Bagaimana kalau kita mendirikan sebuah partai Yosuan Hiang menatap mereka? Kalian setuju? Tentu setuju, Lim Chin An mengangguk. Tapi kita cuma berjumlah 25 orang. Tidak jadi masalah, Yosuan Hiang tersenyum. Sebab kelap pasti ada pesilat golongan putih bergabung dengan kita, benar, Tan Julia yang manggut-manggut. Nona Hyu ingin mendirikan partai apa Tiongye Pei, partai keadilan, jawab Yosuan Hiang sungguh-sungguh dan menambahkan, khususnya menumpas siati HWE, sebab kalau perkumpulan ini tidak ditumpas, nyawa para pejuang pun terancam tidak salah, Lim Chin An mengangguk. Kita tidak berniat menumbangkan dinasti Beng, hanya membasmi para taikan jahat dan para menteri, yang bersekongkol dengan bangsa Boan, Mancuria, Benar, Tan Julia yang manggut-manggut. Biar bagaimanapun, kita harus mempertahankan dinasti Beng, jangan sampai Tionggoan dijajah oleh bangsa Boan. Oleh karena itu, ujar Yosuan Hiang melanjutkan, kita harus memilih seorang ketua dan wakil, aku memilih Paman Lim dan Paman Tan, tidak bisa, sahut Lim Chin An dan Tan Julia yang. Kenapa tanya Yosuan Hiang heran? Kepandayan kami jauh di bawah kepandayanmu, maka alangkah baiknya, Lim Chin An menatap Yosuan Hiang. Nona Hyo yang harus menjadi ketua, benar, sambung Tan Julia yang. Itu tidak boleh, Yosuan Hiang menggelengkan kepala. Justru boleh, sahut Lim Chin An sambil tertawa. Karena Nona Hyo putri mantan menteri, yang amat setia, maka pantas menjadi ketua, tapi Yosuan Hiang tampak ragu. Kawan-kawan seru Tan Julia yang bertanya. Bagaimana menurut kalian, setuju atau tidak kalau Nona Hyo menjadi ketua Tiongye Pei setuju, sahut mereka semua, dan suara cuti yang hem yang paling kencang kami semua mendukung, nah Tan Julia yang tertawa. Nona Hyo, Jangan menolak lagi baiklah Yosuan Hiang mengangguk malam. Ini ku resmikan berdirinya Tiongye Pei. Hidup Tiongye Pei. Hidup Tiongye Pei seru semua orang dengan penuh semangat. Setelah suara seruan itu sirna, barulah Yosuan Hiang membuka mulut dengan wajah serius. Kalian semua harus bersumpah setia kepada Tiongye Pei, dan senang susah harus kita pikul bersama. Ya, mereka mengangguk lalu mengangkat sumpah kami semua bersumpah setia kepada Tiongye Pei, hidup dan mati demi Tiongye Pei. Apabila kami berhianat, pasti mati secara mengenaskan bagus Yosuan Hiang manggut-manggut gembira. Kalian semua harus ingat. Para anggota Tiongye Pei dilarang melakukan kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan harus dihukum? Ya, sahut mereka semua apabila kami melakukan kejahatan, kami bersedia dihukum mati. Terima kasih ucap Yosuan Hiang lalu bertanya kepada Tan Juliang. Paman Tan, apakah tempat ini aman dan rahasia? Sangat aman dan rahasia. Ya, jawab Tan Juliang dan menyambahkan, bahkan di luar pun telah dipasang berbagai macam jebakan, bagus Yosuan Hiang manggut-manggut. Oh ya, ada berapa ruangan dalam bangunan ini? Lebih dari 10 ruangan, Tan Juliang memberitahukan, dan setiap ruangan telah dipasang pintu rahasia dan jebakan, luar biasa Yosuan Hiang kagum sekali. Paman Tan, siapa yang memikin itu semua saudara Kim, sahut Tan Juliang? Paman Kim seru Yosuan Hiang. Seketika juga seorang tua berusia 60-an, tampil dan memberi hormat kepada Yosuan Hiang. Ada perintah apa? Ketua tanyanya hormat. Mulai saat ini engkau kuangkat sebagai pelindung markas sahut Yosuan Hiang. Sebab bangunan ini akan dijadikan markas Tiongye Pei. Terima kasih, Ketua Ucap Kim Hon Siong. Paman Kim, si satu akan duduk kembali ujar Yosuan Hiang. Terima kasih, Ketua Kim Hon Siong duduk kembali. Mulai sekarang, ujar Yosuan Hiang lantang. Paman Tan kuangkat sebagai wakil ketua, sedangkan Paman Lim sebagai pelaksana hukum. Terima kasih, Ketua Ucap kedua orang itu serentak. Paman Kim, pesan Yosuan Hiang. Mulai besok harus memperhatikan tempat-tempat di sekitar bangunan ini. Ya, Ketua, Kim Hon Siong mengangguk. Aku pasti memasang berbagai macam jebakan di sekitar bangunan ini, agar tidak gampang diserbu musuh. Bagus Yosuan Hiang manggut-manggut kemudian, berkata dengan serius. Terus terang, kepandaian kalian masih rendah. Oleh karena itu, mulai besok kalian harus giat berlatih. Untuk sementara ini jangan berurusan dengan pihak hiati HWE, sebab kalian harus memperdalam ilmu silat masing-masing. Terima kasih, Ketua Sahut para Anggot itu serentak. Paman Tan, Paman Lim dan Saudara Cu, Ujar Yosuan Hiang. Mulai besok aku akan mengajar kalian ilmu silat tingkat tinggi. Terima kasih, Ketua Ucap mereka bertiga, dan yang paling gembira adalah Cu Tiang Hem. Cu Tiang Hem panggil Yosuan Hiang mendadak. Ya, Sahut Cu Tiang Hem sambil memberi hormat. Ada perintah apa, Ketua? Engkau kuangkat sebagai Kepala Egu, maka engkau harus mengajar mereka ilmu silat yang kuajarkan kepadamu, Sahut Yosuan Hiang. Ya, Ketua, Cu Tiang Hem memberi hormat. Paman Tan, Ujar Yosuan Hiang. Harus diatur beberapa ruangan untuk mereka, sebab sementara ini mereka harus tinggal di sini untuk memperdalam ilmu silat masing-masing. Baik, Ketua, Tan Juliang mengangguk. Akan kuatur itu, dan harus ada kamar khusus untuk Ketua, Terima kasih, Paman Tan Ucap Yosuan Hiang sambil tersenyum. Tiang Hem, pesan Tan Juliang. Aturlah mereka ke ruang tengah ya, Guru, Cu Tiang Hem menengangguk. Ketua, Ujar Tan Juliang hormat. Mari ikut aku ke dalam. Terima kasih, Paman Tan Ucap Yosuan Hiang dan kemudian mengikuti Tan Juliang ke dalam. Sejak malam itu, lahirlah Tiong Nye Pei, Partai Keadilan, dalam Rimba Persilatan. Terima kasih, Paman Tan Juliang. Terima kasih, Paman Tan Juliang.